Bismillahirrahmanirrahim Ijarah Ada Babul Ju'alah Kemudian kita sebutkan juga Perbedaan antara Ju'alah dan Ijarah Perbedaan antara Wa Ju'alah dan Ija-Ijarah Pahami dua akad ini Kalau tidak memahami dua akad ini Akan terjadi kesalahpahaman Antara Wa Akad Ju'alah dan Akad Ijarah Akad Ijarah ingat adalah Akdun Lazim Akad Ju'alah adalah Akdun Jais Perbedaan Lazim dan perbedaan Jais Sering kita sampaikan kepada Antum Terus kemudian pelajaran kita juga Ju'alah itu ada jahalannya Tidak ada masalah Berbeda dengan apa Ijarah Ijarah harus jelas Maklumah Wadihah Tidak boleh ada jahalah Tidak boleh ada jahalah Sekarang kita belajar Faslun Fil Muzara'ati Wal Mukhabarati Tiga bab ini ada namanya Babul Musaqah Ingat, teman-teman Babul Musaqah Ada sekarang kita bahas Babul Muzara'ah Dan Babul Mukhabarah Harus itu fahami Kalau Musaqah harus ada Pohonnya Harus ada batangnya Perawatan, pengairan, dan seterusnya Otomatis ada buahnya ya Yang tidak ada buahnya boleh Kayak perawatan jati Tidak ada buahnya Diambil Pohonnya Yang penting ada batangnya Yang penting ada batangnya Musaqah Fokusnya ada di Di batang Kalau Muzara'ah Mukhabarah Sebagian para ulama Itu dihukumi sama Tidak ada buahnya antara Muzara'ah Dan antara Mukhabarah Itu sama Ada yang membedakan Antara Muzara'ah Dengan Mukhabarah Muzara'ah Itu kalau Bibitnya Bibitnya Dari Pemilik tanah Kalau Mukhabarah Itu bibitnya Dari Pengelola Ada yang membedakan Antara Muzara'ah Dengan Mukhabarah Kalau Muzara'ah Bibitnya Dari Pemilik tanah Kalau Mukhabarah Bibitnya Dari apa Dari Pemilik Dari Pengelola Tapi Secara umum Sama Antara Muzara'ah Dengan Mukhabarah Muzara'ah Dan Mukhabarah Surahnya Surahnya adalah Seorang Pemilik tanah Menyerahkan Menyerahkan Kepada Seseorang Untuk Orang tadi Bekerja Di situ Bekerja Di situ Dengan Opah Dengan Opah Dari Hasil Yang Dia Kelola'ah Itu namanya Muzara'ah Contoh Saya punya Tanah Saya punya Tanah Saya bilang Kepada si Ah Tanamin Tanah Tanah saya Ima Saya sekalian Kasih bibit Ini bibit Ya Kamu yang rawat Atau Semua biaya Saya nanggung Kamu yang Yang pengelolanya Namanya Muzara'ah Atau Mukho' Baro' Gimana Opahnya Opahnya Adalah Hasil Dari hasil Panen Berapa Persen Berapa Persen Berapa Persen Dan Berapa Persen Yang Punya Tanah Yang Punya Tanah Mungkin 40% Yang Pengelola Berapa 60% Sesuai Dengan Kesepakatan Yang telah Disepakati Antara Keduanya Intinya Muzara'ah Ada Pemilik Tanah Yang Disilahkan Pemodal Ya Pemodal Tanah Biaya Bibit Semua Dari Dia Dia Bagian Apa Yang Ngerawat Dia Bagian Yang Ngerawat Itu Namanya Muzara'ah Bidakan Dengan Musako Kalau Muzara'ah Itu Adalah Tanaman Yang Tidak Ada Batangnya Kayak Padi Apalagi Jagung Itu Gak Ada Batangnya Ada Batangnya Jagung Itu Ada Gak Jagung Itu Terserah Mau Pakai Mukho'baro Mau Pakai Musako Yang Penting Bobitnya Kalau Musako Harus Ada Batang Dan Buahnya Kalau Yang Tidak Ada Batang Dan Yang Tidak Ada Batangnya Pohonnya Itu Namanya Muzaro'ah Namanya Muzaro'ah Ya Namanya Mukho'baro Tapi Dijelaskan Menyerahkan Tanah Kepada Orang Yang Mau Menanaminya Atau Orang Yang Mau Mempekerjainya Dengan Opa Akan Diambilkan Dari Hasil Panen Baik itu Berupa Buah-buahan Auzar In Atau Tanaman Dari 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 Sini Berarti Semua Bentuk Tanaman Ya Bentuk Tanaman Berarti Jagung Masuk Apalagi Lombok Masuk Apalagi Semangka Masuk Apalagi Padi Masuk Semua Itu Butuhnya Muzah Muzaro'ah Ya Butuhnya Muzah Muzaro'ah Berarti Saya difahami Kalau Musako Itu Batangan Besar Batangan Besar Mangga Kurma Yang Itu Batangan Besar Tapi Jelas Ini Muzah Dan Opanya Berapa Opanya Apa Opanya Dari Hasil Panen Opanya Dari Hasil Panen Betul Nggak Jelas Ini Udah Bahasanya Hampir Mirip Dengan Bahasa Mudara Bawa Tapi Muzah Roba Akatnya Apa Harus Pakai Duit Ibaratkan Kan Sama Aja Ini Duit Modal Kau Pakai Tapi Untuk Untuk Jenis Yang Bentuknya Bukan Duit Ya Kan Nggak Bisa Dikatakan Muzah Roba Sama Aja Anak Punya Tana Antum Kelola Kan Kan Sama Ini Anak Punya Duit Antum Kelola Tapi Kan Penama Beda Kalau Duit Berarti Bentuknya Adalah Mudara Roba Tapi Kalau Bentuknya Berupa Barang Ya Kayak Tanah Atau Kayak Tanah Ini Tanah Antum Antum Kola Dengan Kita Bagi Hasil Gitu Hasil Hasil Sudah Jadi Muzah Ro'ah Tidak Mesti Ingat Tidak Mesti Modal Dari Pemilik Tanah Bisa Jadi Pemodal Dari Pengelola Terserah Sesuai Dengan Akad Perjanjian Yang Penting Muzah Ro'ah Itu Seorang Punya Tanah Nyerah Ini Tanah Antum Kelola Sama 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 Apakah Pemodal Bipit Semuanya Dari Dari Pengelola Ataukah Dari Pemilik Tanah Itu Sama 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 Gimana Cara Main Kesemua Mufakat Antar Gendu Keduanya Poin Yang Harus Dipahami Adalah Berkaitan Dengan Hasil Hasil Supaya Tidak Jadi Jahalah Majulah, dilarang oleh syariat Supaya tidak terjadi horor Tidak boleh bentuknya Begini Ini tanah, antunggolah Separuh sebelah barat Itu saya nantinya Dan separuh Sebelah timur itu Kamu, itu tidak boleh Karena terjadi horor Apa horornya, apa jualannya Ya kebetulan Kebetulan nih Setelah panen Separuh sebelah barat tidak hasil Separuh sebelah timur hasil Ini kan Teka teki nantinya Waduh jangan-jangan sebelah barat Tidak hasil Sebelah timur hasil Ini tidak boleh Karena ini adalah horor Makanya harus diperhatikan Cara Membagi Hasil itu Harus pakai Pakai apa Pakai Dikumpulkan semuanya dulu Ya Dapatnya berapa Baru dibagi Anda 40 Atau 50 Atau 60 Sesuai dengan kesepakatan Maka dengannya Tidak ada horor Dengannya Maka tidak ada horor Jelas Tidak ada Jahalah Jadi Jadi dibagi semuanya dulu ya Jadi apa Dikumpulkan semuanya Dapat 1 ton Yaudah Anta 40 Anda 60 Atau 50 50 30 70 Itu terserah Yang penting Yang penting pakai Persenan Setelah dikumpulkan Paham ya Jelas gak ini Baik Syarat Banyak Tanah yang diserahkan Itu harus jelas Tanah yang diserahkan Itu harus jelas Tanah Yang diserahkan Harus jelas Jadi gak boleh begini Saya punya tanah Itu harus pakai Padahal saya punya tanah berapa 10 peta 10 tanah saya punya Ini gak boleh Akat Muzal Asim Misal ini gak boleh Karena punya tanah berapa 10 Tanah yang mana Yang kau maksudkan Dan gak bolehnya ini Karena apa Karena akan mengantarkan kepada Niza Dan perselisian Pahamnya Pengelola Adalah tanah yang disini Setelah dikelola Kata pemilik tanah Oh enggak Enggak Gimana sih kamu itu Ini tanah sudah saya tanamin Sudah saya bajak Sudah saya bersihin Ternyata enggak Pindah lagi ke A lagi Ke B Salah lagi Pindah lagi ke C Salah lagi Ini gak boleh Ini akan menjadikan Marah Ternakan menjadikan Munazah Ternakan menjadikan Berarti kan Itulah syariat kita Di antara Kaidah Akad jual Itu gak boleh Dan akad Menjewa itu gak boleh Di antara Kaidahnya Allah Tua'adiyah Ilal Munazah Allah Tua'adiyah Ilal Munazah Akad yang Tidak boleh Menghantarkan kepada Perdebatan Perselisian Kalau dikata Ada akad Yang menghantarkan Kepada Perdebatan Perselisian Maka itu gak boleh Bentuk Apa keadaannya Karena Islam Pasti mengangkat Dolor Pasti Memperkecil Dolor Kalau bisa Diangkat secara utuh Kalau gak bisa Diperkecil Dolornya Sedangkan akad Yang menghantarkan Kepada perselisian Perdebatan Itu akan Menghantarkan Dolor Dan Islam Menafikan daripada Dolor itu Jelas Maka ada Tananya harus jelas Tananya harus Jelas Yang kedua Ayakuna Nasibu Kullin Minal Amil Wasahib Zara'i Wasahib Al-Aldi Minal Khariji Minha Hendaknya Opa Opa Masing-masing Dari pekerja Dan pemilik Tanah Maka Hendaknya Ya Bagian Masing-masing Dari Bekerja Pengelola Dan pemilik Tanah Opa Bagiannya Dari hasil Panen Dari hasil Panen Dari hasil Panen Kenapa Kalau Andai kata Tidak dari hasil Panen Nanti Larinya Kepada Ijaro Menyewa Paham Contoh sekarang Apa Namanya Saya Saya Datang ke Pengelola Pemilik Tanah Tanahmu Anak Kasih duit Pertahun Pertahunnya Adalah Pertahunnya Adalah 1 juta Atau 10 juta Maka Ini bukan Akat Muzara Lagi Tapi Akat Menyewa Atau Pemilik Tanah Datang ke Inti Pakai Itu Tanah Saya Tapi Saya Minta Duit Faham Minta Duit Itu Bukan Muzara Tapi Akat Apa Akat Menyewa Seakan Akan Pemilik Tanah Ini Datang Ke Inti Ngilet Tanah Siwan Tanah Sewa Sewan Kalau Nyewa Beda Dengan Muzara Kalau Sewa Tanah Mudi Sewa Dia Untung Tidak Terserah Dia Faham Ya Berarti Kan Anak Menyewakan Apa Namanya Anak Menyewakan Ini Tanah Lalu Antipake Ternyata Gagal Ya Urusan Inti Kalau Muzara Tidak Harus Dibagi Apa Dia Dapat Duit Ketika Panen Berarti Kalau Nanti Gagal Gagal Pemilik Tanah Tidak Dapat Apa Apa Pemilik Tanah Tidak Dapat Apa Apa Makanya Antla Pemilik Tanah Akat Nanti Jelas Antung Ngakatkan Kepada Pengelola Itu Apa Kalau Akat Muzara Andai Kata Tidak Dapat Nol Tidak Dapat Apa Apa Maka Harus Diterima Tapi Kalau Akat Nya Ijar Maka Aku Sudah Dapat Duit Dia Gagal Ini Dapat Duit Sama Aca Dengan Model Saya Punya Merk Travel Ini Terjadi Banyak Orang Gak Faham Akat Lalu Anta Nyewah Merk Saya Bukan Beli Nyewah Karena Kalau Sewa Dengan Beli Itu Kalau Sewa Dimiliki Selamanya Kalau Muli Dimiliki Selamanya Kalau Nyewah Dimudatin Maklumah Diketahui Dengan Dengan Apa Namanya Dengan Waktu Tertentu Di Sebagian Travel Itu Dia Nyewahkan Merknya Ada Sebagian Travel Menghibahkan Cuma-cuma Maka Ketika Travel Itu Menyewahkan Apa Namanya Merknya Ini Ternyata Setelah Merk ini Disewa Dengan Sekian Juta Terus Gak Laku Faham Yang Gak Laku Gak Boleh Inti Penyewah Marah-marah Kepada Pemilik Travel Ini Kamu Ini Travel Travel Tidak Laku Karena Anda Ketika Menyewah Sebuah Barang Anda Harus Punya Kalkulasi Kan Punya Hitungan Kira-kira Mahal Apa Kira-kira Di Pasar Laku Atau Atau Tidak Jadi Gak Boleh Intinya Laku Penyelatu Itu Marahin Dan Seterusnya Enggak Itu Urusan Inti Laku Enggak Urusan Inti Yang Penting Agak Kita Menyewah Sebagaimana Inti Menyewah Ruko Untuk Jualan Jualan Apa Itu Jualan Bisnis Nasi Goreng Ternyata Ternyata Dari Satu Tahun Sampai Satu Tahun Dari Awal Nyewah Sampai Setahun Gak Ada Yang Beli Kecuali Sarul Aja Nongkrong Naku Sarul Ya Ini Gak Boleh Anah Ruka Apa Ini Anah Rugi Rugi Gak Rugi Itu Sudah Sebuah Risiko Pada Seorang Penyewa Gak Ada Yang Namanya Jual Beli Yang Itu Ada Untung Pasti Diiringi Namanya Apa Namanya Apa Namanya Kerugian Itu Gak Ada Ceritanya Jual Beli Kemudian Minta Untung Terus Gak Ada Itu Namanya Apa Utang Di Bank Baru Baru Pasti Untung Karena Bunga Yang Namanya Jual Beli Yang Itu Ada Bisnis Dan Ada Keuntungan Pasti Akan Diiringi Kerugian Rugi Gak Untung Itu Jelas Gak Ada Yang Namanya Pasti Untung Itu Bukan Namanya Bisnis Namanya Merabok Kau Itu Enak Gak Gak Ada Ekon Itu Kok Ada Paten Kalau Pingin Bisnis Pingin Ambil Untung Pasti Akan Diiringi Kerugian Rugi Enggak Rugi Itu Pasti Pasti Gak Mungkin Tidak Jual Apa Aja Jual Apa Aja Kalau Pingin Enak Nggak Bisa Untung Nggak Ini Ada Pingin Bisnis Terus Pingin Untung Aja Ayo Itu Harus Dilepas Di Tak Kamu Itu Salah Itu Pemikiran Kayak Gitu Sudah Jelas Ini Jadi Akatnya Harus Jeli Akatnya Akat Atau Atau Akat Ijar Atau Akat Apa Diberhatikan Di Awal Ketiga Hendak Hendaknya Bagian Masing-masing Darinya Ayakuna Nasibukul Lim Min Huma Kodron Ma'luma Hendaknya Bagian Masing-masing Dari Keduanya Hendaknya Bagian Masing-masing Dari Keduanya Bagian Yang Sudah Jelas Bagian Yang Sudah Jelas Bagian Yang Sudah Jelas Jelas Tiga Syarat Maksudnya Bagian Yang Sudah Jelas Sepertiga Sepertujuh Sepertapan Itu Kayak Gitu Kita Maksudkan Apabila Ada Seseorang Menyerahkan Ila Rojulin Kepada Seorang Laki-Laki Menyerahkan Ardhan Tanah Lias Ra'ah Untuk Dia Menanaminya Jadi Jadi Seorang Menyerahkan Kepada Seseorang Tanah Untuk Dia Tanami Wasyarat Lalu Pemilik Tanah Menyerahkan Lahu Pada Pengelola Menyerahkan Kenapa Juz'an Ma'lumah Bagian Yang Diketahui Bagian Yang Diketahui Misar Iha Dari Tanamannya Lam Yajus Maka Itu Tidak Tidak Boleh Lam Yajus Maka Itu Tidak Boleh Bagaimana Tidak Bolehnya Ini Juz'an Makluman Gini Maksudnya Apa Maksudnya Yang Sebelah Timur Itu Milikmu Sebelah Barat Itu Saya Itu Namanya Gak Boleh Karena Ada Horror Ya Kamu Ya Sepertiganya Sebelah Sini Saya Sepert Apa Namanya Sepertujunya Disini Gak Boleh Karena Ada Horror Apa Horror Ya Memungkinkan Sebagian Saya Itu Gak Tunggu Bagian Dia Tunggu Memungkinkan Bagian Saya Habis Dimakan Tikus Dia Tidak Itu Namanya Teka-teki Untung Apa Enggak Gak Gak Boleh Ada Mana Seorang Menyerahkan Tanah Kepada Orang Lain Untuk Ditanami Dan Dia Misaratkan Ya Misaratkan Bagian Yang Telat Ditutupkan Bagiannya Ini Sepertiganya Tanah Ini Tanah Tanah Ini Separohnya Inti Separohnya Ana Ini Gak Boleh Separohnya Inti Separohnya Ana Gak Boleh Sepertiganya Inti Disitu Yang Sepertiganya Disini Gak Boleh Langsung Dibagi Dipetakan Tanahnya Langsung Dipetakan Tanah Ini Gak Boleh Dia Dia Punya Dua Peta Tanah Misalkan Contoh Yang Satu Ini Hasilnya Nanti Inti Ya Yang Satu Lagi Peta Ini Adalah Saya Tapi Yang Nolak Dia Semuanya Dia Ini Gak Boleh Karena Ada Horor Apa Horor Jangan Jangan Milih Saya Gak Laku Misalnya Milih Saya Enggak 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 Baik Dia Baik Gak Boleh Dan Jikalau Dia Menyewakannya Menyewakannya Tanah Itu Disewakan Kepadanya Dengan Pakai Emas Atau Pakai Perak Atau Dengan Istilah Kita Pakai Duit Ya Pakai Duit Ya Jadi Disewakan Tanah Itu Disewakan Pakai Duit Ya Pakai Duit Aushara Talahu Ta'aman Ma'lumah Atau Disewakannya Disewakannya Dia Mensaratkan Ya Aushara Talahu Atau Dia Mensaratkan Laut Kepada Dia Ta'aman Ma'lumah Makanan Yang Telah Ditentukan Ta'aman Ma'lumah Makanan Yang Telah Ditentukan Fidhim Matihi Pada Tanggungannya Jazah Maka Itu Boleh Insyaallah Kita Bahas Besok Lagi Kata-kata Aushara Talahu Ta'aman Ma'lumah Fidhim Matihi Jazah Insyaallah Besok Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh clan Sanjana Kepada Can Terima kasih.